Jumat siang, Komunitas Pecinta Lingkungan Bank Sampah Sungai Cisadane, Bangsa Suci, Tanggerang, dibantu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan TNI Polri melakukan susur sungai. Mereka mencari limbah sisa medis yang akhir-akhir ini ditemui di sekitaran Sungai Cisadane. Sampah limbah medis tersebut diduga sengaja dibuang dan berasal dari limbah rumah sakit. Selama dua jam penyisiran tim menemukan sejumlah limbah medis berupa selang infus beserta jarum dan botol obat, limbah sampah yang ditemukan adalah termasuk limbah berbahaya. Hari ini kita menyikapi bahwa banyaknya temuan sampah medis yang kita temukan di wilayah Bangsa Suci dan nyangkut di Westrip-nya Bangsa Suci. Hari ini kita fokus sampah medis karena ini membuat parno masyarakat. Karena ternyata belakangan juga selintingan ada penelitian bahwa corona masih bisa hidup bertahan 2-3 jam di permukaan air dan ini sangat mengkhawatirkan. Operasi sampah kali ini memang difokuskan untuk mencari bekas limbah medis apalagi warga mengeluh takut apabila ada limbah medis yang mencemari sungai Cisadane. Iya takut sekali ya karena disini tempat banyak yang ini sih pertumbuhan kumpul keluarga gitu ya. Kalau ada sampah-sampah seperti itu berbahaya ya bagi kesehatan buat anak apalagi anak-anak kecil gitu ya. Tanggapan yang positif lah luar biasa untuk pembersihannya ya selain menjaga lingkungan membersihkan kali juga dan dari limbah-limbah kotoran yang bukan hanya sampah medis aja tapi sampah-sampah yang lainnya juga biar kali Cisadane lebih asri lagi Pak. Hasil temuan sisir sungai ini akan dilaporkan ke instansi terkait untuk ditelusuri dari mana asal limbah tersebut dan setelah itu dimusnahkan dengan cara dibakar.